Sudah menerima karunia talenta dari awal Tetapi karunia dan talenta setiap orang berbeda-beda Oleh karena itu kami mengakui dan menghargai Adanya karunia yang berbeda-beda di tengah-tengah gereja Yang tujuannya adalah satu Yaitu untuk memuliakan Yesus Kristus Dan untuk membawa dari sejata bagi kita semua Jadi jangan kita merasa lebih Kalau kita misalnya punya suara yang lebih baik Daripada ada teman kita WL Biasa-biasa saja Maka saya bilang dulu dari Bandung sana Anda sebagai WL Bukan ditentukan oleh bagusnya suara Tapi hati Ketika hati kita mau menguji menyembah Tuhan Maka disitulah hadiran dan kuasa Tuhan Saya selalu bilang ke WL dan singer Dari Bandung sana pun bahkan di setempat ini Pendeta khotbah itu hanya 25% Tapi WL singer pemain musik itu Itu 75% menentukan ibadah itu Merasakan hadiran dan kuasa Tuhan atau tidak Tapi saya bersyukur sama Tuhan Apakah itu untuk memuji saya dan memuji kita semua Pak WL yang sering khotbah di tempat ini Dia pernah bilang dan beberapa kali berkata kepada saya Pak Pendeta katanya Saya keliling ibadah itu dari Sulawesi Sampai ke Kalimantan, ke Jakarta, Bandung, dan di Medan Banyak gereja yang sudah saya masukin Dan di gigi ini satu hal yang luar biasa yang saya rasakan Apa itu Pak? Saya bilang Setiap kali saya ibadah di gigi Medan ini Saya rasakan disini ada hadiran Tuhan Saya gak tambah-tambahin Saya gak kurang-kurangin Dan itu pengakuan dari Pak Wotniel Mungkin kita kenal beberapa kali dia hormat di tempat ini Jadi selalu dikasih oleh Tuhan Marilah kita pertahankan dan kita tingkatkan Untuk kita saling melengkapi Jangan kita melihat kekurangan-kekurangan teman kita saja Tapi ketika kita lihat kekurangan teman kita Mari kita ingatkan Kita doakan Kita dorong, kita motivasi Kalau kita lebih dalam satu hal Mari kelebihan itu untuk mesejahterakan kita semua Untuk membuat kita bisa saling melengkapi satu dengan lainnya 8 tahun gereja kita sudah berdiri di gigi Medan ini Maka saya lihat Ya puji Tuhan Kita semua bisa melakukan semua kegiatan apapun yang kita programkan Tidak pernah kita kekurangan Tidak pernah kita sampai dipermalukan Tetapi Tuhan selalu cukup dan apapun yang kita butuhkan Apapun yang kita perlukan Jadi surat pendika surat Tuhan Kemarin ada yang bilang begini ke saya Pendeta, gimana kalau misalnya ibadah itu Tidak usah pagilah Di Ada malik ini Ke duri cangak saja semua Ibadah pagi sama ibadah sore Saya bilang, oh Enggak Itu mundur namanya Kalau bisa ibadah Medan ini nanti kita punya tapak gereja Atau kita ibadah di hotel Jadi satu tahun Apapun Bapak Desi bilang kemarin waktu sermon Apakah kita lanjut ke tempat ini atau tidak Akhir bulan Bulan sembilan lah kemarin Awal bulan sembilan Maka Pak Bapak Desi bilang Wicara pendeta Kita satu tahun lagi disini Maka saya aminkan satu tahun lagi disini Tahun depan apakah kita tetap disini atau kemana Ya saya beriman kita pindah tempat yang lebih baik Lah naikah kita nisahin karir Kipas-kipas kita mempergikan hutbah Mereka gaya amin Saya ingin percaya Tadi Bersahati kita semua Mengimani kita semua Saya ingin percaya Tuhan pasti buka kancar Jadi mari kita bersama-sama Saling melengkapi Saling mendukung Saling menopang Dengan delapan tahun Sepuluh tahun genap Walaupun Bapak Tante bilang tadi Kok tahun 2019 ini Kami banyak kehilangan Tapi mari kita imani Ketika kita tetap setia kepada Tuhan Ayo Yang begitu banyak kehilangan Sampai anak-anak yang dia sayangi Hilang Mati Bagai istri yang dia cintai Meninggalkan dia Tetapi Tuhan gantikan jauh yang lebih baik Yang lebih indah dalam kehidupannya Karena dia tetap setia kepada Tuhan Saya ingin percaya Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Jangan kita takut Dengan situasi keadaan 2019 Mari kita mau masuk ke tahun 2020 Penggenapan disana Sudah alas siapkan bagi kita Penggenapan janji-janji Allah yang luar biasa Maka saya beriman 2020 Kita akan mendapatkan tempat yang lebih baik Tempat yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan Tempat yang akan membuat kita semakin bersaksi Untuk memberitakan Injil Bagi kemuliaan Jadi sekarang Tuhan ingatkan saya Di penghujung tahun 2019 ini Untuk tidak puas dengan apa yang ada Tetapi mari kita melangkah maju ke depan Untuk semakin memberitakan dan menyaksikan Akan kasih kuasa Injil Kebenaran firman Allah Jangan berhenti melayani Jangan berhenti beribadah Jangan berhenti untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita Nora kemarin bilang begini Ini yang terakhir Untuk teguran juga bagi kita Tapi tadi bersyukur Kami tadi mau bersaksi sebenarnya sekeluarga Kami mau bernyanyi sebenarnya Tapi karena begitu banyak tadi yang sudah maju Maka saya bilang Udahlah Sekali lagi lah saya bilang Tapi saya bersyukur karena banyak yang bersaksi Tiga minggu yang lalu Nora bilang begini ke saya Pak katanya Loh kok jemaat Kabanjahe itu kan sebenarnya gak banyaknya Baru beberapa jemaat Kabanjahe Tapi setiap minggu itu Ada yang bersaksi maju ke depan Gak pernah absen Kakak Nadi Desi pernah beribadah ke Kabanjahe Setiap minggu itu nanti bisa lihat Postingan Giki Kabanjahe Di Facebook Ketik saja nanti disitu Giki Kabanjahe Setiap minggu pasti ada yang bersaksi Mulai berdirinya gereja itu sampai sekarang Maka kalau Giki Medan lupa kenapa WL itu bilang ada yang mau bersaksi Diberkati kita semua Amen Minta Kak Kirina Jadi diberkati Kirina Marilah maju satu dua orang Tapi tadi banyak yang bersaksi Maka saya yakin percaya Setiap minggu itu pasti ada berkat Tuhan Luar biasa Amen Maka mulai minggu depan Ya Kristus tadi ayolah Pak katanya Ayolah Pak maju ke depan Nyahi kita katanya Maka saya bilang minggu depan anakku Maka saya bilang selalu Esra dulu kalau diduri jalanan Tapi setelah adiknya lahir Dia udah jarang kesaksian Dulu di jalanan Saya tanya Aku Kenapa kamu sudah jarang kesaksian Sekarang di Medan aja lah kamu kesaksian Saya bilang Ah kalau di Medan malupa katanya Lu kenapa? Terlalu banyak orang katanya Kalau diduri jalanan itu kan Di sayang, iting, maho, podoli Sedikit Jadi berani aku katanya Maka saya bilang Harus pelajar anakku Jadi saudaraku bersaksi itu Tujuannya apa saudaraku? Bersaksi itu tujuannya Satu yang pertama Melatih kita untuk berani berbicara Supaya kita nanti Ya pastilah belajar Bagi Bapak Deran Si Tuna mau banyaknya Dia sampaikan Tapi karena masih grogi Ya itu aja Ada yang mau Tampai, maho, maho, deran Tapi supi itu pun Dia puji Tuhan Dia masuk ke depan Dia berani untuk menyaksikan Kemurahan Yang kedua Dampak dari kesaksian itu Saudara diberkati Dan yang mendengarkan itu pun diberkati Mungkin tadi ada orang yang berpikir Misalnya kesaksian Bas Tanta tadi Ada orang berpikir banyak masalah Ih, Bas Tanta ditinggalkan Bapaknya Dia kehilangan banyak aset Dijauh di sana Tapi dia tetap bisa bersyukur Ih, aku belum seperti itu masalahku Masih ada Bapak Mamaku Masih ada kerjaanku Masa masalah putus Begini aja pun Putus minyak atau putus pacar Mau bunuh dirinya Jadi solatnya dikasih oleh Tuhan Ketika kita bersaksi itu Orang yang mendengarkan pun diberkati Dan kita pun semakin ditegukkan Dengan kesaksian kita Semakin dikuatkan Maka mari Lagi-lagi harus Nggak perlu hal-hal yang luar biasa Misalnya aku sakit kanker Setelah 4 Tuhan sudah sembuhkan Luar biasa Sembuhkan seperti itu Kesaksian yang luar biasa Kesaksian yang luar biasa itu Satu minggu kemarin Aku lupa berdoa Eh, jauh-jauhkan Aku di depan pintu Tuhan ingatku Berarti Oh ternyata Sebelum keluar rumah Aku harus berdoa Satu kali itu Cuma aku lupa berdoa Tapi tiba-tiba Tuhan tegur aku Maka mari sendiraku Kita berdoalah Terus kepada Tuhan Bukankah itu kesaksian Eh, satu lalu Misalnya bagi Abang Bapak Krishna Ih, minggu si lewat Kurang mergana Terima kami Kata Tapi setelah aku berdoa Lipat tangan Beleng ngetang Rasanah di Krishna Resana kami Muji nyembah Tuhan Eh, aku kenkari Pasti diberkati Tuhan Luar biasa Saksikan kaya Gelah kakak Nanti Krishna Pelahu sekali Kan ngecekari Gendeng ngetang Untuk nyembah Tuhan Jadi saksikan terus Diberkati Tuhan Luar biasa Semakin ke depanku Semakin terus bersama Untuk diberkati Tuhan Luar biasa Jadi saya Hati percaya Saudara ku Tuhan tidak melihat Gedung kita hebat Tuhan tidak melihat Banyak jumlah kita Tapi Tuhan mau melihat Saling melengkapikah kita Satu dengan Yang lainnya Dan ketika kita Saling melengkapi Satu dengan yang lainnya Maka kita akan Semakin diberkati Luar biasa Oleh Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati